Meneng, lungguh atau suwung Di dalam meneng tadi adalah meresapi keluar masuknya nafas Mengingat perjalanan kita tadi Agar semua tadi hal-hal yang mengganggu baik itu pikiran Akal sehat kita Sampai masuk ke rasa itu terkitis Supaya cipta dan rasa karsa kita menjadi lerem Itu fungsi daripada meditasi Jadi semedi itu bukan menduakan Tuhan Tetapi bersyukur bahwa selama 12 jam tadi kita berkarya Sebelum kita tidur Kita menjalankan kebutuhan rohanimu Untuk meredam panca indramu Supaya ayem tentrem Jelas ya Nah itulah Apalagi Pertanyaan selanjutnya Seputar lelaku Orang Jawa Pak D Biasanya itu kan ketika mewujudkan Seperti sesaji Atau melakukan sesuatu itu ada mantra Mantra Pak D Nah disitu mantra dibaca dengan bahasa Jawa Tapi kalau ada orang dari luar suku Jawa yang tidak paham Belum paham bahasa Jawa Apakah boleh memantram Mantram tersebut dengan bahasa selain bahasa Jawa Atau misalkan bahasa daerahnya Atau mungkin bahasa Indonesia secara umum Itu akan diperbolehkan Pak D Yang disebut mantra Itu adalah ucapan yang mengandung gaib Maka disebut mantra Jadi saya ulangi Mantra itu adalah ucapan yang mengandung gaib Maka kadang-kadang mantra itu bisa diucapkan terdengar oleh orang lain Maupun terdengar oleh telinga kita sendiri Tetapi juga bisa dengan diucapkan di dalam hati atau dibating Mantra itu sendiri Sebaiknya atau seyogianya Memang di mantra sesuai dengan ajarannya Boleh saja Umpamanya Anda mau artikan bahwa Kalau niat ingsun itu terus bahasa Indonesia nya apa Apa niat saya Boleh saja Oh niat saya seperti itu Tetapi niat ingsun sendiri tidak seperti itu Kalau niat ingsun itu adalah sesuatu niat yang timbul Dari kerentek kengati Yang disengkuyung oleh sedulur papat Itu disebut ingsun Tetapi kalau niat saya Sudah berbeda nanti maknanya Jadi kalau bisa Mantra yang sifatnya itu warisan daripada leluhur kita Ya kita mantra apa adanya Tetapi kalau mau dibahasakan sesuai dengan Bahasanya umpamanya suku mana Belajar ilmu Jawa Terus mau di mantra dengan bahasanya ya Sah-sah saja Tetapi jelas akan mengurangi Daripada nilai-nilai mantra itu sendiri Karena di dalam mantra tadi saya sampaikan bahwa di dalam mantra itu adalah ada gaibnya Maka gaib atau energi tadi akan berkurang sesuai dengan apa yang di mantra Jelas ya Jelas pade Apalagi Ada pertanyaan selanjutnya terkait Pedoman laku utamanya orang Jawa itu apa pade Kalau di ageman lain itu kan ada Injil dan seterusnya Kalau di Jawa ini bagaimana pade Bagus itu Tapi Saya akan berusaha untuk menjawab Sesuai dengan pengertian saya ya Setiap agama Pasti mempunyai yang namanya kitab Karena Ajaran yang didapat oleh sebuah agama adalah berdasarkan dari kitab itu sendiri Tetapi kalau orang Jawa Aliran kepercayaan itu tidak mempunyai kitab Maka tidak disebut agama Yang dinamakan agama karena disitu Berpedoman kepada kitab suci Yang diakini oleh para penganutnya Sementara orang Jawa itu Menganut aliran kepercayaan Nah Aliran kepercayaan itu apa Kelihatannya kok kalau sudah menyebut aliran kepercayaan itu Wah itu orang yang Blah-blah dan sebagainya Sepertinya tidak enak Kita harus pahami dulu Aliran itu adalah Sesuatu yang mengalir dari Atas sampai ke bawah Itu namanya alirannya dari mana Oh dari sana Karena kita itu mengacu kepada para leluhur kita Maka aliran yang kita pelajari Yang kita ikuti itu adalah Aliran dari para leluhur Yang disebut kepercayaan Leluhur kita terdahulu Itu mempercayai sekali adanya Tuhan Karena beliau beliau itu Merasakan sekalipun tidak pernah melihat yang namanya itu Tuhan Tetapi jelas Mereka merasakan Termasuk kita-kita ini Kita bisanya hanya merasakan bahwa Tuhan itu ada Gusti Kang Murbeng Dumadi itu ada Contoh yang paling kecil Yang mewarnai cabai menjadi hijau dan merah itu siapa Kan begitu itu buah tidak anda cet Tetapi disitu dari hijau menjadi merah Artinya apa disitu ada sesuatu Yang memang itulah kuasa Tuhan Sehingga orang akan mempercayai pada waktu itu Bahwa Tuhan itu ada Sekalipun saya belum pernah ketemu Atau belum pernah melihat Tetapi jelas kita bisa merasakan Tuhan itu ada Karena sudah menciptakan Seperti yang saya sampaikan tadi Nah Orang Jawa itu punya pedoman Tersendiri Aliran kepercayaan itu Atau kepercayaan orang Jawa dahulu itu Tidak mempunyai kitab Kitabnya adalah Jagat Sa'i Sini Jadi segala sesuatu ciptaan Tuhan Segala ciptaannya Kang Murbendumadi itu Menjadi kitabnya Karena itu jelas tulisan Tuhan Menurut kepercayaan orang Jawa seperti itu Paham ya? Nah Apalagi? Untuk pertanyaan selanjutnya Itu berkait Kenapa Dalam laku orang Jawa Di awal itu kita harus Menyebut Kedua nama orang tua kita Pak D Ya Sebelum saya menjawab Apa yang kamu tanyakan ini Saya akan kembali Memberi Atau menggarisbawahi lagi Bahwa Semua yang menjadi ciptaannya Tuhan itu adalah Kitabnya orang Jawa Ya Termasuk Si hidupnya si cabai tadi Maka kita diajarkan untuk ulas aseh Apa sih yang disebut hidup? Nanti akan sampai ke pertanyaanmu ini Apa yang disebut hidup? Hidup itu adalah segala sesuatu yang bisa nganake atau menangkarkan Jadi jangan sampai si cabai tadi Itu mati dengan Begitu saja Tetapi sebelum cabai itu mati Anda sudah bisa Membikin benihnya Itu hidup Hidup yang bisa menangkarkan Tetapi hidup itu sendiri Keberadaannya ada di mana? Ada di dalam Rasamu Maka rasamu itu Bisa membedakan Pahit Ini manis Madu ini pahit Ini pedas Dan sebagainya Karena disitu Ada hidup Jadi Rasamu bisa Membedakan Mana yang pahit Mana yang manis Nah Si hidup Ini tadi Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah Dari sang maha hidup Kenapa? Kita Orang Jawa Setiap Mau melakukan ritual apa saja Selalu Menyebut Nama Kedua orang tua kita Kita harus sadar Betul Bahwa Keberadaan kita Di muka bumi ini Adalah Berkat Olah Rosonya Bapak Dan Ibu kita Saya ulangi Keberadaan kita Ada di muka bumi ini Berkat Olah Rosonya Bapak Ibu kita Sehingga Lahirlah kita Maka Disitu Wajib Yang pertama Kali Adalah Menyebut Kedua orang tuamu Atau kedua orang tua kita Sekalipun orang tua kita Sudah tidak ada Yang tidak ada itu adalah Belegering rogo Yang mati itu adalah Belegering rogo Bukan si hidup Si hidup Tetap hidup Maka Setiap Apapun yang Mau kita laksanakan Ya kalau bisa Sebut itu Bopo biungmu Saya dulu Kalau kesandung Aduh biung Bahkan sekarang Saya masih sering Banyak sekali Yang mengatakan itu Orang Kejeglom Aduh biung Nah loh Itu sesuatu yang sepele Tetapi disitu Justru Mengangkat Derajatnya orang tua Mengingat bahwa Kita tadi Lahir dari Kedua orang tua kita Jadi itu Suatu penghormatan kita Yang dibilang Tradisi Tradisi itu Sesuatu Ajaran Yang disitu Harus kita lestarikan Tradisi adalah Suatu penghormatan kita Kepada Kedua orang tua kita Juga Kepada Leluhur-leluhur Sebelumnya Jelas ya Jadi Jangan sampai Meninggalkan Kedua orang tua kita Apalagi kita sampai Menyanyiakan Kedua orang tua kita Sayang sekali Budi pekerti Kita Sudah tidak ada Kalau kata Sampai Menyanyiakan Kedua orang tua kita Maka Selagi Orang tua kita Masih ada Bagaimana caranya Kita untuk Bisa Membahagiakan Orang tua kita Jelas Jelas ya Jelas Apalagi Ayo Pertanyaan selanjutnya Kenapa Orang Jawa Sangat Menghormati Leluhur Yang sudah Tidak ada Atau sudah Kundur Apakah Leluhur kita ini Masih bisa Ikut andil Dalam perjalanan Hidup kita Meskipun Beliau-beliau Keberadaannya Sudah tidak ada Seperti yang Saya sampaikan Tadi Bahwa Orang Jawa Itu selalu Mengacu Kepada Ajarannya Para leluhur Maka Disebut Aliran Kepercayaan Itu Sesuatu Kepercayaan Yang mengalir Daripada Leluhur-leluhurnya Kalau Tadi Saya Menyampaikan Bahwa Kita Keberadaannya Di atas Bumi ini Adalah Berkat Dari olah Rosonya Bapak Lan Ibu Kita Maka Bapak Ibu Kita Itu Juga Mempunyai Orang Tua Orang Tua Kita Juga Sama Halnya Dengan Apa Yang Kita Lakukan Akan Menghormati Kepada Kakek Nenek Kita Kakek Nenek Kita Juga Akan Menghormati Melakukan Hal Yang Sama Menghormati Dengan Bah Buyut Laki Maupun Perempuan Sampai Leluhur Kita Yang Ke 18 Karena Kita Hanya Mengetahui Dari 1 Sampai Ke 18 Jadi Ajaran Ajaran Pemahaman Tentang Leluhur Tidak Ada Itu Cuma Bentuk Fisik Bentuk Raganya Yang Tidak Ada Tetapi Jelas Hidup Itu Tidak Akan Mati Hidup Tetap Akan Hidup Tetapi Keberadaannya Adalah Menunggaling Dengan Kang Murbing Dumadi Maka Nanti Kalau pada Tataran Tataran Berikutnya Saya juga Akan Sambung Terus Itu Tentang Hidup Supaya Kita Paham Jangan Sampai Nanti Kita Hanya Sekedar Mengetahui Bahwa Hidup Itu Cuma Bisa Menangkarkan Bisa Nganak Ake Nggak Cuma Kesitu Tetapi Banyak Sekali Nanti Pemahaman Pemahaman Yang Harus Dipahami Oleh Setiap Orang Yang Selagi Masih Mau Kepengen Mengetahui Maka Jangan Sampai Ajaran Ini Berhenti Sampai Disini Kita Berharap Monggo Nanti Ajaran Berikutnya Akan Saya Jelaskan Lebih Lebih Konkret Lagi Kita Belajar Bersama Sama Bukan Saya Mengurui Tetapi Mari Kita Mengangkat Budaya Jawa Ini Yang Sudah Ketinggalan Jauh Dengan Budaya Budaya Lain Budaya Budaya Asing Yang Sudah Masuk Sehingga Menindas Budaya Kita Sendiri Yang Lambat Laun Pasti Akan Tenggelam Kalau Kita Itu Tidak Belajar Bangkit Dari Sekarang Terus Kapan Lagi Kalau Kalau Bukan Terus Siapa Lagi Coba Ini Yang Perlu Kita Tekankan Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Sekarang Terus Kapan Lagi Mumpung Kita Masih Ada Diberi Kesempatan Mumpung Masih Ada Waktu Karena Ingat Kita Jangan Menunggu Waktu Karena Kita Itu Ditunggu Waktu 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 Adalah Napas Napas Menentukan Hidup Kita Semua Jelas Ya Ada Lagi Benarnya Ini jadi Pertanyaan Menarik Tadi Pak D Nyebut Leluhur Ada Sebutannya Sampai 18 Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit Tentang Itu Kalau Memang Tidak Cukup Waktunya Bisa Dibuat Sesi Selanjutnya Untuk Leluhur 18 Paling Tidak Kita Harus Mengetahui Leluhur Itu Paling Tidak Sampai 6 Syukur Syukur Bisa Paham Sampai Ke 18 Yang Dari Bapak Ibu Kita Sampai Terah Tumerah Bapak Ibu Kita Mbah Kita Mbah Buyut Canggah Wareng Dan Udek Udek Gantung Siwur Sampai Keterah Pemerah Paling Tidak Kita Harus Paham Jadi Ajaran Itu Nanti Akan Saya Sampaikan Secara Runut Supaya Kita Bisa Mengenal Leluhur Leluhur Kita Dari Mana Ini Urut Urut Nanti 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 Session Berikutnya Akan Saya Jelaskan Secara Gamblang Semoga Nanti Kita Bisa Memahami Secara Utuh Jelas Ya Nak Ya Jelas Dumadi Matur Nuun Sampai Jelaskan 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 Jelaskan